Selamat buat Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Sialong. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kerinduan kita adalah dalam hidup ini tidak ada yang lain selain menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena saya percaya kebahagiaan hidup manusia itu adalah ketika kita menggenapi dan melakukan apa yang Tuhan mau. Ya bukan, kebahagiaan di hidup ini bukan ketika kita dapat apa yang kita mau, tapi ketika kita dapat apa yang Tuhan mau. Ya saudara ketika kita menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita, itulah kebahagiaan buat kita manusia. Ya tetapi banyak orang berkata, ya kenapa Bu hidup saya seperti ini, kenapa nasib saya seperti ini. Kita tahu bersama bangsa Israel, ya adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Dari awal mereka dipilih oleh Tuhan untuk bisa menikmati segala kebaikan. Saya juga percaya Bapak Ibu, kalau hari ini engkau berkata Tuhan, saya pengen nasib saya lebih baik lagi. Kalau engkau berkata Tuhan, aku pengen keadaan keuanganku lebih baik lagi. Percayalah Tuhan terlebih rindu melihat hidup kita lebih baik lagi. Saudara percaya? Amen. Tetapi masalahnya apa saudara? Ya masalahnya itu tidak jauh. Nah hari ini kita akan belajar dulu. Mari kita buka bersama. Hakim-hakim pasal yang ke-6. Hakim-hakim pasal yang ke-6, ayat yang pertama kita baca sampai ayat yang ke-8. Ya hakim-hakim 6, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata di sana, demikian saudara, iya. Tetapi, baca bersama 1, 2, 3. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian tujuh tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan ontak-ontanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi apa? Sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus Nabi kepada orang Israel dan berkata kepada mereka, Beginilah firman Tuhan ala Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Saudara, kita lihat di sini kisah dari perjalanan hidup bangsa Israel tidak ubahnya seperti kita hari-hari ini. Tuhan sudah menetapkan hidup kita untuk menikmati rancangan kebahagiaan. Tapi kenapa banyak orang Kristen yang berputar-putar seperti di Padanggurun tidak pernah mengalami datangnya keadaan yang baik? Kalau kita membaca hari ini saudara, firman Tuhan berkata tadi di Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama, Kenapa bangsa Israel akhirnya mengalami keadaan yang begitu memprihatinkan? Alkitab berkata mereka sangat melarat. Ya sangat melarat. Ayat yang pertama dikatakan di sana, Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga itu, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Yang pertama, kenapa nasib manusia tidak pernah mengalami perubahan? Dikatakan yang pertama di sana karena orang itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara yang jahat di mata Tuhan itu, ya mungkin kita berpikir saya tidak bersinah, Saya tidak melakukan sesuatu yang jahat, saya tidak menipu orang. Ya tetapi Alkitab berkata ketika seseorang itu hatinya lebih condong kepada sesuatu daripada kepada Tuhan, Maka engkau sudah berbuat yang jahat di mata Tuhan. Saudara mempercayai Tuhan itu tidak mudah, karena Tuhan tidak terlihat. Tetapi kita tidak punya pilihan lain. Alkitab berkata kitab Ibrani pasal yang ke-11, Barang siapa berpaling kepada Allah, engkau harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah itu hidup. Dan dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh setia mencari dia. Ya, tidak ada pilihan lain saudara, saya bilang kepada suami, kita bertahan. Tetap percaya, pokoknya setia kepada Tuhan. Dan tentunya hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ketika Israel memberontak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Alkitab berkata Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Siapa yang menyerahkan? Tuhan, mungkin apa yang kita alami hari ini, memang Tuhan sengaja. Engkau sudah tengking nasibmu, engkau tengking semuanya. Tetapi Tuhan yang menyerahkan engkau ke dalam satu perkara. Mungkin Tuhan yang menyerahkan kita ke dalam satu nasib. Sehingga tadi dikatakan keadaan orang Israel sangat melarat. Bukan cuma melarat, mereka ketakutan sehingga mereka membuat kubu-kubu dan gua-gua di gunung-gunung. Saking ketakutannya, saudara bayangkan hidup sebagai bangsa yang ketakutan ketika mereka mulai menanam. Hasil tanahnya dihancurkan, tidak tersisa ada makanan apapun. Tujuh tahun lamanya. Sampai firman Tuhan berkata pada akhirnya, orang Israel memilih ini. Apa manusia tetapi cari Tuhan. Saudara cari pahongku, pahongku bisa buat apa? Bener gak? Saudara cari saya juga, saya bisa buat apa? Orang datang, bu saya nih suami saya begini-begini. Saya parah ditanya, dulu si milih siapa? Si ngakon ko yang nikah sopok. Ya karep-karep mu dewi to. Ya sudah ditanggung itu suamimu. Nasibmu itu sudah seperti itu. Ya datang istri saya begini-begini. Ya itu kan sudah pilihanmu. Nasehat saya tidak boleh cerai. Tetap berdoa supaya terjadi pemulihan. Jawabannya apa? Saya sudah gak tahan bu. Lah terus mau apa? Iya gak? Kita juga pendeta gak bisa buat apa-apa. Nasihat kita cuma sesuai firman. Ya saya heran kalau udah jemaat datang. Bu itu suami saya gini-gini-gini, selingkuh gini-gini. Saya jawab berdoa. Dia balik tanya, cuma berdoa bu? Saya juga balik tanya, terus selain berdoa mau apa? Ya masa cuma berdoa? Ya cuma berdoa. Terus kalau gak cuma berdoa mau apa? Mau cerai. Itu bukan jalan keluar. Ada juga yang datang dengan masalah. Bu saya ini loh dikejar-kejar dep kolektor. Saya utang bu gini-gini. Saya kadang bingung saudara. Nah jemaat dikejar dep kolektor larinya sama pendeta Pak Onggo. Jadi saya balik tanya, udah berapa lama dikejar dep kolektor? 6 bulan bu, saya dulu 2 tahun. Waduh lebih lama ibu dong, ya iya. Terus ibu waktu itu ngapain? Doa. Berlutut sama Tuhan. Kita semua harus menjalani proses hidup. Tapi jangan cari manusia berseru kepada Tuhan. Kenapa kita perlu berseru kepada Tuhan? Karena Tuhan yang akan menunjukkan jalannya. Dia kasih tau ini loh, kamu tuh harus bertobat. Disini, 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 disini. Kamu harus bertobat. Ketika kita cari Tuhan, dia kasih kita solusi. Tapi kembali lagi kita mau taat atau tidak. Yaitu keputusan kita. Bangsa Israel akhirnya berseru kepada Tuhan. Tuhan kirim Nabi. Sama lagi saudara, waktu dikirim Nabi. Ya Nabinya dibunuh. Karena mereka gak sanggup dengerin apa yang Nabi ngomong. Ya dicuekin juga Nabinya. Kembali lagi melakukan dosa. Nasib buruk lagi menimpa hidup mereka. Ayo saudara, kalau kita sudah mengerti kebenaran. Ayo kita hidupi kebenaran itu. Tuhan ngomong jangan ada kepahitan. Lepaskan pengampunan. Jadi orang jangan sombong. Hiduplah dengan rendah hati. Sekalipun kita ditegur. Direndahkan. Difitnah. Dihina. Terima saja sebagai satu didikan. Tuhan. Supaya kita semakin rendah hati. Sebab orang-orang yang rendah hati itu yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Ketika kita diangkat tinggi oleh Tuhan. Kita gak usah cari-cari penghormatan. Tuhan yang beri kita penghormatan. Ya. Bukan kita yang cari. Bukan kita yang menawarkan diri. Tapi Tuhan lah yang memberi. Dikatakan akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Ayo kita berseru kepada Tuhan. Kuncinya tahun ini. Kalau saudara mau mengalami kebangkitan dalam hal ekonomi. Keluarga pemulihan. Berseru kepada Tuhan. Ayo berseru kepada Tuhan. Jangan berseru sama Pak Honggo. Ya jangan berseru sama Debbie Basir. Ya makanya saya itu mengajarkan. Bu doain bu saya. Gak ada titip-titip doa. Doa sendiri. Pendeta lain mau loh. Mendoakan saya ikuti pendeta lain. Jangan ikut saya. Kita udah harus mulai begitu pak. Ini jemaat gak bisa main-main hari-hari ini. Ya ayo kita bertemu jadi orang Kristen yang benar. Ya kenapa? Tantangan ke depan itu akan semakin sulit. Kalau kita tidak merubah diri. Kita cuma jadi Kristen pas-pasan. Dosa gak pernah ditinggalkan. Gak mau berhenti. Gak mau bertobat. Ya akhirnya terjadi seperti itu. Jadi kalau kita ini tidak sungguh-sungguh melakukan firman. Ya memang orang itu. Ya makanya Alkitab berkata di dunia ini kan ada dua Tuhan. Allah sama setan. Ada dua oknum. Kalau orang gak tunduk sama Tuhan. Berarti tunduknya sama? Nah ya. Dan Alkitab berkata. Engkau punya iman. Percaya saja sama Tuhan. Setan juga punya iman percaya. Jadi kalau iman kita cuma sampai dipercaya. Berarti kita sama setan satu level. Ya level iman saudara cuma sama dengan setan. Ya apa yang membedakan kita dengan setan? Setan percaya kepada Allah. Kita juga percaya. Tapi kita melakukan firman. Sementara setan tidak mau melakukan firman. Waktu bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Alkitab berkata. Maka Tuhan mendengarkan seruan mereka. Dan Tuhan berkata. Lalu dia berfirman kepada bangsa Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir. Dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Hari ini kita katakan cukup. Aku gak mau tinggal dalam nasib yang seperti ini. Tuhan sudah memberikan janji berkat bagi saudara dan saya. Dan dia mau kita ambil janji itu. Saudara hari ini karena itu ayo kita berseru kepada Tuhan. Ya jangan pernah goyah imanmu. Datang kepada Tuhan. Berseru kepada dia. Suami istri. Jangan banyak berantem. Bilang. Kalau mau diberkati harus hidup rukun ber. Sama. Ya gak boleh berantem tiap hari. Ya apalagi berantemnya tiga hari tiga malam gak omongan. Ada di sini. Jangan angkat tangan. Nanti kita baptis ulang. Rendam 20 menit. Bertobat. Ayo kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Ya kita mau tabur apa yang baik bagi Tuhan. Supaya kita melihat kebaikan Tuhan. Saya pengen kita baca. Ya apa yang harus kita lakukan saudara. Supaya Tuhan pulihkan. Ulangan 30. Mari kita buka bersama. Ulangan 30 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini saudara. Nanti ikutin aja ya. Ulangan 30 ayat yang ke-11 mulai. Firman Tuhan berkata. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab perintah ini yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Tidaklah terlalu sukar bagimu. Dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya. Sehingga engkau berkata siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya. Sehingga engkau berkata siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi baca bersama firman ini sangat dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk? Untuk dilakukan. Tidak jauh. Firman itu tempatnya gak setinggi langit. Sehingga engkau berkata siapakah yang akan naik mengambil itu bagi kami. Firman itu tidak ada di seberang laut. Dan engkau berkata siapakah yang akan menyeberang mengambilnya bagi kami. Dikatakan hari ini perintah Tuhan itu tidak jauh supaya hidup kita berbahagia. Dikatakan sangat dekat. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Untuk apa? Untuk dilakukan. Artinya setiap hari engkau harus memperkatakan firman dan simpan itu di dalam hatimu. Serta lakukan itu di dalam perbuatanmu. Firman itu dekat dimana? Di mulut. Setiap hari apa yang kita ucapkan? Apakah firman Tuhan yang kita ucapkan? Yang ada dalam hati kita apakah firman Tuhan? Atau hal-hal yang lain? Apa yang keluar dari mulut kita tiap hari? Perkataan kutukah? Apa yang keluar dari mulut kita tiap hari? Perkataan sia-sia kah? Lagu dangdut kah? Lagu apa yang ada di mulut kita setiap hari? Apakah kita memuji Tuhan? Atau memperkatakan firman? Apa yang ada di dalam hatimu hari ini? Kepahitankah? Kekecewaankah? Engkau gak bisa mengampuni kah? Maka engkau tidak akan pernah melihat hal baik. Kalau yang ada di hatimu ada hal-hal yang busuk. Tapi waktu firman ada di hati kita. Dan firman itu keluar dari mulut kita. Dan kita dimampukan untuk melakukan firman itu. Maka firman Tuhan berkata di sana. Ayat lanjutan. Ingatlah. Aku menghadapkan kepadamu hari ini. Kehidupan dan keberuntungan. Kematian dan keselakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu. Untuk apa? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukannya. Dan berpegang pada perintah ketetapan dan peraturannya. Supaya engkau hidup dan bertambah banyak. Dan diberkati oleh Tuhan Allahmu. Di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi dikatakan jika hatimu berpaling. Dan engkau tidak mau mendengar. Bahwa engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain. Dan beribadah kepadanya. Maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini. Bahwa pastilah kamu binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi. Menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Saudara, cuma satu yang Tuhan minta dari kita. Yaitu ketaatan. Jangan bermain-main dengan dosa. Yang suka-suka selingkuh. Ada di sini yang masih suka selingkuh? Ya, Yesus bilang kalau engkau berbuat dosa tanganmu yang kiri. Berbuat dosa potong tanganmu. Lebih baik engkau masuk surga tanpa tangan. Kakimu membuat engkau berdosa. Potong kakimu. Lebih baik engkau masuk surga tanpa kaki. Yang tukang selingkuh. Tidak tahu Tuhan bilang potong apanya. Mending engkau masuk surga tanpa. Daripada engkau masuk neraka. Ya, suka loh selingkuh. Ada orang jatuh bangun, jatuh bangun. Ya, saudara bertobat loh. Firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita. Jaga kekudusan. Ya, tapi banyak orang berkata. Aku kan sudah selamat. Sekali percaya Yesus, sudah percaya Yesus. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, Bu. Tapi karena kasih karunia. Hello. Yes. Pertama kali kita semua diselamatkan karena kasih karunia. Yesus enggak tanya kamu dosa apa enggak. Engkau percaya engkau diselamatkan. Tapi ketika engkau sudah menerima dia. Maka engkau harus menggenggam kasih karunia ini. Ini adalah barang yang mahal. Yang harus kita jaga. Kalau ini lepas. Maka tidak ada jaminan keselamatan bagimu. Makanya Yesus berkata. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan. Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan firman Tuhan. Engkau peduli engkau pelayanan. Kalau engkau bermain-main dengan kasih karunia. Jangankan berkat saudara. Kebinasaannya akan engkau tuai. Saya berdoa biar jemaat di tempat ini. Setiap hari semakin dewasa. Bertumbuh dalam kebenaran firman yang benar. Ya enggak apa-apa gereja sedikit aja jumlahnya. Yang penting semua bertobat. Daripada ribuan banyak. Semua selingguh buat apa. Kita berdoa saudara hari-hari ini. Kita bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus. Kita berpegang pada firman yang benar. Supaya ketika Yesus datang. Kita layak menjadi mempelai-mempelainya. Masuk surga itu tidak gampang. Saudara masuk istana presiden aja enggak mudah. Apalagi masuk surga. Itu kerajaan kekal. Bapak raja di atas segala raja. Tanpa jubah kekudusan. Kita tidak mungkin bisa melihat Tuhan. Karena itu saya berdoa hari ini. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara kita percaya. Ya bahwa Tuhan itu. Dia sanggup mendengar lebih dari yang kita doakan. Dia sanggup menjawab lebih dari yang kita harapkan. Kita melakukan bagian kita. Maka Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Ketika kita melakukan bagian kita. Maka Tuhan sanggup melakukan bagiannya. Asalkan kita sungguh-sungguh percaya. Berseru kepada dia. Dia Tuhan yang sanggup menjawab. Kita naikkan pujian ini. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Mari kita bangkit berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan jananya di waktu yang tepat. Ku kan melihat. Ku kan melihat. Tidak jadikah semua. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan. Saudara bagian kita adalah berseru kepada Tuhan. Dia yang menjawab lebih dari yang engkau doakan. Karena dia yang lebih tahu apa yang lebih engkau butuhkan. Lebih dari dirimu sendiri. Hari ini datang pada Tuhan. Katakan Tuhan ampuni segala dosa pelanggaran kami. Bahkan kalau masih ada kepahitan di dalam hidup kami. Dalam hati kami. Kami melepaskan pengampunan hari ini. Kalau ada kekecewaan. Kami lepaskan pengampunan. Kalau ada kenajisan percabulan. Tuhan kuduskan hidup kami. Bahwa kami mengalami kebaikan Tuhan. Mengalami janji-janji Tuhan. Kehidupan yang dibawa naik tinggi oleh Tuhan. Sebab ada banyak hal supranatural yang Tuhan sanggup kerjakan dalam hidup kami. Yang bahkan tidak sanggup kami pikirkan dengan kekuatan kami. Kami berserah padamu Tuhan hari ini. Saudara yang datang suami istri sudah boleh bergandengan tangan. Datang pada Tuhan sore ini bergandengan tangan. Bawa rumah tanggamu. Bawa pernikahanmu. Bawa anak-anakmu kepada Tuhan. Katakan Tuhan ini hidup kami. Ini pernikahan kami Tuhan. Kami berdoa biar perkenanganmu turun dalam rumah tangga kami. Sertai rumah tangga kami. Anak-anak kami. Biar iman itu turun kepada anak cucu kami. Keturunan kami. Iman yang benar kepada Tuhan. Maka kami percaya Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga pernikahan kami. Buka hati dan tanganmu Bapak Ibu. Terimalah berkat dari Allah Bapak. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Allah Rehol Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu. Mulai hari ini. Bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tersatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama. Amin.